Tak sengaja direkam Aisyah Rani, kepergok perilaku ibu Syahrini pada Reno Baraksi Cap Inches begini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Tak sengaja difoto Aisyah Rani, kepergok perlakuan ibu Syahrini pada Reno Barak. Sikap Syahrini yang duduk di sebelah sang ibu turut disorot, sementara sang adik tampak sedang makan sambil tertawa. Perlakuan ibu Syahrini kepada Reno Barak tanpa sadar terekam kamera. Dari rekaman video itu, bisa terlihat bagaimana sikap asli ibu Syahrini memperlakukan menantunya yang tajir melintir. Sikap ibu Syahrini pada Reno Barak terlihat melalui salah satu akun di unggahan instastory Aisyah Rani. Menariknya Syahrini yang diam seribu bahasa juga mendapat sorotan. Terlihat Syahrini bersama keluarga sedang berpergian dengan jet pribadi. Tidak diketahui kemana mereka pergi, namun keluarga ini tampak kompak mengenakan kaos putih. Seperti biasa, mereka merekam Instagram story untuk memperlihatkan momen dari kebersamaan mereka. Namun saat Syahrini dan Reno tak sadar ada kamera, sikap asli ibu Syahrini pada menantunya pun terungkap. Dalam video terlihat Aisyah Rani dan suaminya, Jeffrey Geovani yang sama-sama memakai baju putih bertuliskan merek brand fashion mewah Fendi. Tak hanya Aisyah Rani dan anak-anaknya, tapi juga ada tiga ART yang turut diboyong oleh mereka. Ada juga ibu cetar alias ibu Nda Syahrini yang juga turut ikut memakan perjalanan yang cukup lama mereka pun sampai harus makan di atas udara. Hal itu terlihat dari Instagram story Aisyah Rani. Direkam oleh asisten Syahrini terlihat Aisyah Rani yang sedang makan dengan lahap. Jeffrey juga sedang makan sambil memangku anak perempuan mereka, Ratu. Di belakangnya terlihat ada Syahrini yang duduk berdampingan dengan ibunya, sementara Reno duduk di depannya. Ketiganya sama-sama tidak sadar ada kamera yang merekam. Terlihat Reno yang menyandarkan sandaran kursinya dengan posisi setengah tidur, sementara Syahrini fokus bermain dengan ponselnya. Reno sempat terlihat mencari bantal yang sepertinya akan digunakannya untuk bersandar. Melihat menantunya mencari bantal, ibu cetar sempat memberikan bantal yang ia gunakan. Namun Reno memilih bantal lain yang ada dan menggunakannya. Tidak lama kemudian anak laki-laki Aisyah Rani, raja, datang dan membuka-buka lemari yang ada di sana. Kemudian ia mengambil stopless berisi makanan kering dan membawanya ke bagian belakang pesawat yang jadi tempat duduk para ART Syahrini. Melihat hal itu, Syahrini sempat menolak dan tersenyum. Reno pun kemudian menegakkan kembali posisi sandaran kursinya. Selamat menikmati! Berlakuannya bak langit dan bumi dulu hubungan sang putra dan Luna Maya dilepih habis-habisan. Begini cara Ibunda Reino memperlakukan Syahrini Sang Mantu. Seperti yang kita tahu sebelum menikah bersama Syahrini, Reino Barak diketahui sempat menjalin asmara dengan Luna Maya. Tak tanggung-tanggung Reino Barak berpacaran dengan Luna Maya selama 5 tahun. Namun asmara yang telah dibangun itu nyatanya berujung pada kata putus juga. Luna Maya dan Reino Barak sendiri tak mau terbuka soal alasan kenapa mengakhiri hubungannya. Pada tahun 2018, Luna Maya sempat bongkar habis-habisan penyebab hubungan asmaranya dengan Reino Barak bubar usai 5 tahun bersama. Saat menjadi bintang tamu di Nebeng Boy, Luna mengungkapkan alasan ia dan Reino bertahan hingga 5 tahun. Meski sejak awal tak mendapat restu, yang namanya manusia akan berusaha terus siapa tahu ada jalan, ada perubahan, kata Luna dalam video tersebut. Luna Maya mengawali curahan latinya dengan mengatakan penyebab utama dia dan Reino memutuskan berpisah. Setelah bertahun-tahun adalah karena tak ada restu dari orang tua Reino Barak. Sebenarnya nothing happened sih, dari awal kami sudah tahu susah lah. Dari awal memang ada kendala besar dari pihak keluarga. Everybody now, nggak disetujui, ucap Luna Maya. Saya nggak akan bohong maksudnya dengan apa yang terjadi sama aku di masa lalu. Dari awal gue juga sudah bilang nggak akan mudah dengan siapapun gue, jadi gue tuh udah tahu this going to happen tambahnya. Namun Luna tak menyalahkan siapa-siapa, ia menghormati pemikiran orang tua Reino Barak yang pasti menginginkan yang terbaik buat putranya. Sebenarnya nggak salah siapa-siapa selain saya sendiri. Tapi menurut gue namanya orang tua selalu pengen yang terbaik buat anaknya. It's not wrong, I do respect pemikiran seperti itu. Makanya ya cukup sedih sih ujar Luna. Dulu sempat menentang hubungan Luna Maya dan putranya, kini Ibunda Reino Barak nampak begitu bahagia. Memiliki menantu seperti Syahrini. Syahrini sebagai menantu pun tak ragu mengungkap sifat Ibunda Reino Barak. Yang bernama Reiko Barak terhadapnya. Melalui konferensi parts yang diselenggarakan setelah dirinya menikah, Inces mengaku. Bila sosok Reiko Barak adalah ibu mertua yang penuh perhatian. Mama mertua saya masya Allah sangat perhatian. Bahkan lebih perhatian dari suami saya. Ya saya sama Reino satu kamar ya tutur Syahrini. Bahkan saat dirinya sakit Reiko Barak selalu mengingatkan untuk menantunya untuk segera minum obat. Kalau saya sakit mama mertua begitu perhatian, obat ini obat itu lanjut Syahrini. Bukti kasih sayang Reiko juga tertuang pada panggilan sayangnya untuk sang menantu, yakni Rinjan. Mama mertua memanggil saya Rinjan yaitu gadis mungil yang cantik tanda Syahrini. Sebelum menikah, pelantun lagu restu itu juga sempat dikenalkan dengan budaya Jepang. Negara asal ibunda Reino Barak. Saya belajar dengan mama Reino mengenai budaya Jepang. Masakan Jepang seperti layaknya orang yang mau menikah ya. Mengenai ada Jepang. Aku diminta untuk lebih dekat dengan mama mertua selama di Jepang. Ujar Syahrini. Terima kasih telah menonton!